Aduh kekayaan tujuh cawapres potensial dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, siapa paling kaya? Presiden Jokowi baru-baru ini menyebutkan beberapa nama yang disebut-sebut berpotensi mendampingi cawpres usungan PDI perjuangan yakni Ganjar Pranowo dalam pemilihan Presiden 2024. Prabowo Subianto menjadi salah satu nama yang Jokowi sebut saat ditanya terkait dengan kemungkinannya menjabat sebagai bakal calon pendamping Ganjar Pranowo. Setidaknya ada tujuh nama yang disebutkan oleh Presiden Jokowi yang disebut-sebut cocok untuk mendampingi Ganjar, diantaranya yakni Sandiaga Uno, Rituan Kamil, Caimin, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Erik Thohir, dan Mahfud MD. Lantas seperti apakah harta kekayaan tujuh cawapres yang diincar Presiden Jokowi untuk dampingi Ganjar dalam Pilpres 2024 tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini. 1. Erik Thohir Melasir dari laman resmi LHKPN KPK untuk laporan pada 31 Maret 2022, Erik Thohir memiliki harta kekayaan sebesar 2,3 triliun rupiah. Erik Thohir memiliki harta kekayaan berbentuk tanah dan bangunan sebesar 364 miliar. Ia juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan total 1,8 miliar. Harta lainnya yakni harta bergerak lainnya sebesar 27,9 miliar. Surat berharga sebesar 1,7 triliun. Kas dan setara kas sebesar 209 miliar. Dan harta lainnya sebesar 159 miliar. Ia juga memiliki utang dengan total 165 miliar. Jadi total kekayaannya adalah 2,3 triliun rupiah. 2. Sandiaga Uno Dalam situs LHKPN KPK tercatat ia memiliki harta kekayaan sebesar 10,9 triliun rupiah. Nilai harta kekayaannya tersebut naik 300 miliar dibanding dengan harta pada tahun 2021. Saat ini harta kekayaan tersebut tengah dalam proses verifikasi. 3. Mahfud MD Mahfud MD memiliki harta kekayaan sebesar 29,6 miliar. Aset yang dimiliki oleh Mahfud MD sebagian besar adalah tanah dan bangunan, yang dihasilkan sendiri sebesar 12,01 miliar. Ia juga memiliki alat transportasi dan mesin serta harta bergerak lainnya dengan total 180,5 juta, serta kas dan setara kas sebesar 15,79 miliar. 4. Ridwan Kamil Ridwan Kamil memiliki harta kekayaan sebesar 23,7 miliar, dengan rincian tanah dan bangunan sebesar 19,4 miliar, alat transportasi dan mesin sebesar 488 juta, harta bergerak lainnya dengan total 429 juta, surat berharga dengan total 720 juta, kas setara kas sebesar 5,9 miliar, dan harta lainnya sebesar 213 juta rupiah. Tercatat dalam laporan tersebut, Ridwan Kamil memiliki utang sebesar 3,4 miliar. 5. Cak Imin Cak Imin memiliki total kekayaan sebesar 26 miliar, dengan rincian tanah dan bangunan dengan total 23,6 miliar, alat transportasi dan mesin sebesar 259 juta, harta bergerak lainnya sebesar 154 juta, kas dan setara kas sebesar 1,9 miliar rupiah. 6. Airlangga Hartarto Melasir dari LHKPN KPK, harta kekayaan Airlangga Hartarto yang dilaporkan pada 30 Maret 2022 adalah sebesar 425 miliar. Rincian dari harta kekayaan Airlangga terdiri dari tanah dan bangunan dengan total 108,4 miliar. Ia juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan total harga 2,5 miliar. Harta lain yang ia miliki yakni harta bergerak dengan total 573 juta, surat berharga dengan nilai 54 miliar, kas dan setara kas dengan total 321 miliar, dan harta lainnya dengan total 497 miliar. Dalam laporan tersebut disebutkan pula bahwa Airlangga memiliki utang dengan total 72 miliar rupiah, jadi total harta kekayaan dari Airlangga yakni 425,6 miliar rupiah. 7. Prabowo Subianto Masih melasir dari LHKPN, harta kekayaan Prabowo Subianto yakni sebesar 2 triliun rupiah. Rincian harta kekayaan tersebut antara lain, tanah dan bangunan sebesar 275 miliar, alat transportasi dan mesin dengan total 1,2 miliar, harta bergerak lainnya dengan total 16 miliar, surat berharga dengan total 1,7 triliun, kas dan setara kas sebesar 2,5 miliar, harta lainnya sebesar 43 miliar rupiah. Tercatat dalam laporan tersebut, Prabowo memiliki hutang sebesar 8 miliar rupiah, jadi total harta kekayaannya adalah 2 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!